Banyak teman SMA dulu yang saat ini berusaha mendekati saya, tapi dari dulu saya punya keraguan sendiri tentang teman-teman sekolah, gak tau kenapa. Sebelumnya, biasanya kan orang-orang punya masa baik selama sekolah ya, tapi beda dengan saya, selama SD sampai SMA, saya punya trauma tentang teman-teman sekolah. Bullying dan fitnah bikin saya minder. Itu terjadi sampai saya lulus SMA. Terima kasih. Wow, saya manual aja. Oke, seperti biasa ya, kalau di segmen tukar cerita ini, kita akan menanggapi berbagai keresahan-keresahan masyarakat, curhatan-curhatan masyarakat, ditanggapi langsung oleh ahlinya, seorang psikolog. Ada Mbak Endah Ayubah Mungkas. Halo Mbak. Halo. Ternyata kita sudah menemukan chemistry. Bagus, 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 bagus. Nah, seperti biasa Mbak Endah, kita kan sudah menerima email dari yang sudah dikirimkan teman-teman nih, ya kan. Saya boleh langsung membaca kan ceritanya? Boleh banget. Oke, boleh. Lumayan ya. Panjang juga. Ini gak ngomongin. Dia ngetik sambil mesem apa sambil ngapain ya ini bisa sampai. Tuh, kapan mana. Berarti curhat beneran. Iya, berarti curhat beneran. Dari hati beneran. Berarti kita menjawabnya juga harus dari hati. Dengan sungguh-sungguh. Oke. Selamat pagi Mbak Endah. Pagi. Saya M. Maksudnya. Baru gak sholat. Baru gak sholat. Ini siar ini Mbak Endah. Inisialnya M. Seorang perempuan yang gurusnya 26 tahun. Yang sudah bekerja di bidang industri kreatif. Sedikit ingin berbicara. Nanti kalau saya menjawab Mbak M. Kita kan jadi senang pertama ya. Kita ganti inisialnya. Mohon maaf Mbak M. Mbak Ie aja kali ya. Saya. Ya inisialnya tadi ya. M. Seorang perempuan yang gurusnya 26 tahun. Yang sudah bekerja di bidang industri kreatif. Sedikit ingin bercerita Mbak. Karena saya bingung juga. Mau bercerita kepada siapa. Jadi Mbak. Saya itu punya teman semasa SMA dulu. Yang saat ini mendekati saya. Memang dia bukan teman pria pertama. Yang mendekati saya saat ini. Oh. Ada banyak Mbak. Gak tahu kenapa selaris ini di usia sekarang. Wow. Wow. Banyak teman SMA dulu. Yang saat ini berusaha mendekati saya. Tapi dari dulu. Saya punya keraguan sendiri. Tentang teman-teman sekolah. Gak tahu kenapa. Sebelumnya biasanya kan orang-orang punya masa baik selama sekolah ya. Tapi beda dengan saya. Selama SD sampai SMA. Saya punya trauma tentang teman-teman sekolah. Bullying dan fitnah. Bikin saya minder. Itu terjadi sampai saya lulus SMA. Barulah pas saya kuliah. Saya menemukan zona pertemanan yang baik. Karena hal itu. Saya jadi menjaga jarak dengan teman-teman sekolah. Dan membatasi. Hanya sekedar teman aja gak bisa lebih. Maaf ya guys. Ada tulisannya. Maaf ya guys. Iya gak apa-apa. Dimaafkan. Kita temenan aja. Nah karena hal itu. Selalu kalau ada teman-teman yang ingin mendekat. Dalam konteks relationship. Saya pasti langsung menolak secara halus. Saya merasa kalau bersama teman-teman sekolah. Merasa tidak aman dan lebih ketakut. Yang saya tanyakan mbak. Ada salah satu teman saya kekeh bertanya. Kenapa saya ragu dan menolak. Sedangkan saya sama sekali gak bisa menceritakan alasan jelasnya. Seperti di atas tadi. Sudah berusaha saya sampaikan. Kalau ada alasan dari diri yang. Dari diri yang saya gak bisa ceritakan. Gimana sih mbak cara ngomongnya. Supaya dia dapat mengerti. Tanpa saya harus menceritakan yang asli. Saya butuh validasi mbak. Gak apa-apa kan mbak. Kalau saya menolak karena hal itu. Alasannya karena kejadian masa sekolah dahulu itulah yang menurut saya membuat tidak nyaman hingga sekarang. Bahkan sekadar melihatnya saja saya seolah berada di ruang dan waktu yang sama seperti dulu. Intinya begitu. Semoga bisa dibahami ya mbak. Maaf bulat ya mbak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama mbak. Sama-sama mbak M. Mbak M. Oke gimana mbak Endah. Oke. Ini kondisi yang dialami mbak M ini ya mbak Jaya ya. Dan teman-teman yang mendengarkan gitu. Barangkali sama kisahnya. Ya mungkin ada yang pernah mengalami bullying gitu gitu ya. Ini memang dinamakan pengalaman traumatis ya mbak ya. Karena bullying itu tadi. Entah itu bullyingnya dalam hal apa gitu ya. Kita nggak tahu nih. Dia juga nggak menjelaskan gitu kan. Yang dijelaskan intinya begitu. Pokoknya begitu. Iya ini ada tulisannya. Intinya begitu. Nah entah bullying dalam hal apa itu juga banyak macamnya gitu kan. Yang pasti memang ini ada tindakan tentang perundungan gitu ya. Fitnah juga tadi ya. Dan juga bullying yang diterima oleh mbak M ini gitu. Nah tentu yang di psikologi juga ada hubungan sebab akibat. Seperti yang kita sampaikan di minggu lalu ya. Tentu ada pengalaman yang dulu itu seperti apa. Kemudian yang pada akhirnya sekarang menjadi atau membentuk orang itu menjadi seperti ini gitu. Nah di mbak M ini contoh realnya nih. Kalau kita kemarin kan ada salah satu contoh gitu ya. Dan ternyata di episode kali ini malah kita menemukan contoh realnya. Yang dialami oleh mbak M. Betul. Nah disini kan ada jaman dulu nih. Tindakan bullying yang pernah diterima semasa sekolah. Bahkan dari SD hingga SMA ya. Cukup lama juga gitu kan. Untuk bullying yang diterimanya ini. Dan itu membekas gitu. Dan akibatnya sekarang. Itu menjadi tidak percaya dengan teman-teman di masa sekolah. Yang itu seperti trust issues gitu ya. Tapi ini lebih ke teman-teman khusus teman-teman sekolah gitu kan. Nah dan menjaga jarak dari mereka semua. Karena merasa tidak nyaman. Dan lebih ketakut gitu. Nah ini bullyingnya tentang apa kita nggak diinfokan ya. Karena memang mbak M. Tidak mau tidak berkenan cerita terlalu detail gitu ya. Takutnya didengar sama temannya. Takutnya teman-teman ini ya. Iya. Niatnya nggak cerita sama teman-teman cerita disini. Jadi tahu semua. Iya berarti nggak apa-apa. Nah yang dikatakan bahwa ini nih ada poin yang unik gitu ya. Sekarang menjadi laris didekati teman-teman semasa sekolah. Ketawa dosa, ketawa dosa. Nggak boleh kayak gitu mas. Minum sambil ketawa. Ketawa sambil minum. Nah ini kan dibilangnya sekarang di usia 26 ini menjadi laris didekati teman-teman yang semasa sekolah dulu gitu kan. Bisa jadi ini ada perubahan yang signifikan nih dari diri mbak M. Nah bisa juga misalnya perubahannya dalam hal apa. Perubahan yang dulu menjadi kekurangan dibully. Sekarang itu mbak M sudah menunjukkan bahwa itu udah nggak pantas untuk dibully gitu. Jadi ada perubahan yang signifikan. Entah itu fisik, entah itu kondisi prestasi atau mungkin pencapaian yang lain gitu. Dulu pendiam sekarang cerawet juga. Dulu pendiam sekarang jadi konten kreator juga banyak gitu kan ya. Nah itu juga jadi salah satu gitu kan untuk perubahan yang terlihat gitu kan signifikan. Nah makanya teman-temannya mbak M juga ini menjadi banyak juga yang mendekati di usia sekarang gitu. Kalau dulu kan mendekati paling cinta monyet gitu kan ya. Iya betul. Kalau sekarang mungkin beda nih gitu. Nggak monyet dewasa. Nggak monyet dewasa. Maksud. Atau bahkan ya dari teman-temannya kita kan nggak tahu ya maksudnya seperti apa. Atau mungkin ada yang kagum gitu dengan pencapaian yang mbak M sekarang. Atau malah penasaran gitu. Dulu orangnya kayak gini kok sekarang begini nih gitu. Karena memang kita kan hidup dari proses ya. Proses yang kita jalani itu dengan berbagai struggle, likaliku, kehidupan yang mendewasakan kita gitu. Betul. Bisa jadi itu mbak M nggak sengaja terlihatnya itu oh M sekarang udah dewasa nih. Udah ada perubahan yang bagus nih. Udah menjadi lebih lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Sebenarnya kalau. Kenapa? Sebenarnya nggak M bro. M-N-O-P-K-I-R-S. Bisa itu kali ya. Nah kemudian masuk ke pertanyaannya mbak M nih. Gimana sih mbak cara ngomongnya supaya temannya ini tuh dapat mengerti tanpa saya harus menceritakan cerita yang asli. Nah tadi kan sebenarnya ada bullying itu tadi ya. Bullying dan lain sebagainya yang memang nggak detail juga cerita ke kita. Iya betul. Tapi gimana cara ngomong ke temannya yang nanya ini tadi. Nanyanya kepo banget sih gitu kan cerita tentang detail, hal detail nih. Ini sebenarnya bestinya apa? Cuman teman biasa gitu ya. Iya teman biasa. Yang kebetulan kepo gitu kali ya. Nah saya butuh validasi mbak. Nggak apa-apa kan mbak kalau saya menolak karena hal itu. Ini masuknya maksudnya menolak. Menolak. Yang dideketin tadi menolak secara halus atau menolak pertanyaannya si temannya ini? Ya mungkin dia menolak. Dua-duanya? Dua-duanya. Ya kalau misalnya menolak. Sebenarnya menolak itu kalau misalnya validasi gitu ya. Menolak itu sesuai konteksnya apa gitu. Kondisinya apa. Nggak apa-apa kan mbak? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang misalnya nih mbak M ini dideketin cowok yang semasa sekolah memang nggak nyaman, takut, dan tidak aman gitu. Nggak apa-apa menolak secara halus gitu. Kemudian kalau konteksnya ini menolak untuk menjawab pertanyaan temannya secara harus cerita asli gitu kan. Nah mbak M menolak untuk menceritakan gitu. Yang nggak apa-apa itu kan privasinya mbak M. Nah jadi untuk validasinya seperti itu ya mbak M ya gitu. Nggak apa-apa untuk menolak gitu. Karena itu kan privasinya mbak M gitu. Karena kita juga nggak bisa menuruti setiap apapun yang dituntut oleh lingkungan gitu. Termasuk temannya ini. Temannya kan maksa untuk cerita gitu kan. Kalau kita nggak mau cerita ya nggak apa-apa gitu. Karena itu... Jangan dipaksa juga. Iya jangan dipaksa. Dan bisa jadi namanya masa lalu dengan bullying itu kan membuka luka lama gitu kan ya. Takutnya ketika nggak ada penanganan yang terdekat gitu. Misalnya mbak M ini menjadi down atau menjadi yang memang benar-benar demotivasi gitu ya. Terus gimana gitu kan. Apakah temannya mau bertanggung jawab dengan hal itu gitu kan. Mbak M yang tahu kondisi diri mbak M gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang nggak mau cerita nggak apa-apa gitu. Menolak untuk menceritakan asli nggak apa-apa gitu. Jadi ya namanya privasi kan itu pasti masing-masing punya ya. Temannya mbak M pun juga pasti punya privasi gitu. Yang disitu yang harus saling menghargai lah itu ya. Jadi kita nggak tahu nih temannya mbak M kan nggak bisa menjamin masa depannya mbak M ya. Misalnya terjadi apa-apa membuka luka lama, lukanya belum kering kegores lagi. Pering nggak tuh? Perih lagi gitu, sakit lagi, butuh betadine lagi gitu kan untuk mengeringkan. Nah itu siapa yang akan menjamin gitu untuk menyembuhkan luka itu gitu. Kalau memang temannya mbak M ini bisa menjamin untuk aku ada di setiap suka dan dukamu gitu kan. Itu kan ya monggo kalau mau cerita nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mbak M yakin bahwa, oh ini temannya hanya kepo aja gitu. Nggak apa-apa untuk nggak cerita tuh nggak apa-apa gitu. Itu. Berarti kendali sebenarnya ada di diri mbak M sendiri ya? Iya betul. Jadi kendalikan apa yang bisa mbak M kendalikan. Termasuk teman-teman yang lain juga, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan gitu. Nggak melulu, kita harus menuruti semuanya tuntutan dari orang lain gitu kan. Nggak harus, pertanyaan itu nggak semuanya harus dijawab kok gitu kan. Kalau memang itu namanya kita di kehidupan ya, kehidupan kan tentu ada lika-liku masing-masing gitu. Yang pertanyaan itu sebenarnya ringan gitu menurut, kalau disampaikan di saya misalnya gitu ya. Tapi pertanyaan itu ternyata berat jika disampaikan di mbak M gitu. Misalnya ada sekarang aja deh, kita mau lebaran gitu ya. Kapan nikah? Nah itu kan pertanyaan yang menjadi suatu. Itu sebenarnya bisa menjadi ringan bagi orang-orang yang memang ya udah let it flow aja gitu. Karir dulu gitu kan. Dan nggak mikirin usia berapapun ya nanti kalau udah waktunya, jodohnya udah datang ya tinggal berangkat gitu kan. Betul. Tapi ketika itu menjadi momok atau tujuan orang itu, wah pencapaian tertinggi itu menikah gitu. Pertanyaan itu akan menjadi berat gitu kan. Jika disampaikan sama orang yang seperti itu gitu. Jadi memang relatif ya pertanyaannya itu. Gitu, jadi nggak perlu diambil pusing juga gitu ya mbak M ya. Karena kita nggak tahu maksud dari temennya ini mau nanya gitu. Betul. Entah hanya kepo atau memang peduli, kita kan nggak tahu. Kalau memang bestinya mbak M nggak apa-apa untuk cerita. Siapa tahu dia bisa membantu untuk menyembuhkan. Tapi kalau nextnya kan gini, kalau misalkan dari cerita itu, mungkin yang dari sisi laki-lakinya ketika ditolak dia nggak masalah. Tapi dia pengen tahu gitu loh. Oh yang nanya ini temen cowoknya itu. Misalkan. Kita juga sama-sama tahu. Misalkan. Misalkan. Misalkan kenapa sih si cowoknya itu nanya, kenapa sih kamu nolak aku gitu. Tapi dia mungkin nggak pengen ngomong alasan yang sesungguhnya. Karena kamu temen SMA aku. Nggak, no. Kayak gitu kan nggak mungkin. Karena kamu dulu udah jahat sama aku. Kalau kamu dulu udah jahat sama aku. Kalau yang nanya, kalau yang tadi disampaikan kan, itu mungkin orang lain juga yang nanya siapapun itu. Dan otoritas kita juga mau menjawab atau tidak. Iya, konteksnya yang tadi ya. Tapi ketiga, yang nanya itu adalah dia yang ditolak itu bagaimana? Dia yang ditolak berarti si cowoknya itu. Terus, dianya itu gimana menjawabnya? Sementara dia tidak mau menjelaskan sesuai dengan aslinya kalau kita baca tadi. Ini sebenarnya kan Mbak M udah pinter nih. Dia bisa menolak secara halus. Ini. Dia udah cerita di sini. Sehalus apapun penolakan itu tetap sakit. Nah, mungkin karena cowoknya juga belum bisa menerima yang ditanyakan gimana caranya. Mungkin ya, kita juga nggak tahu gimana caranya. Dia menolak dengan cara halus yang sudah dipakai itu. Tapi juga diterima oleh laki-lakinya gitu. Ih, malah bagus banget. Ini laki-lakinya faktor banget, Mas. Dia nggak mau menjelaskan. Alasannya karena temannya di masa sekolah. Sekolah, oh oke. Maksudnya gimana cara Mbak M ngomong ke cowoknya itu? Dia sudah mengeluarkan alasan. Alasan yang lain tentunya. Tetapi si cowoknya biar menerima gitu. Biar paham gitu. Iya, biar paham. Itu kan berarti ekspektasinya Mbak M. Agar si cowok ini tuh paham dengan apa yang diucapkan Mbak M. Kalau kita udah menaruh ekspektasi ke orang lain, dan orang lain itu responnya nggak sesuai ekspektasi kita, itu nanti malah jadi kecewa. Jadi, kalau misalnya Mbak M ini memang udah menolak secara halus, yaudah gitu kan. Terlepas dari si cowok ini akan menanyakan lebih lanjut atau tidak gitu. Menanyakan lebih detail atau tidak. Karena kalau Mbak M ini tidak mau ataupun tidak berkenan untuk bercerita secara detail, berarti kan memang Mbak M nggak mau untuk diungkit kembali gitu. Nah, kalau misalnya Mbak M ini menggunakan alasan lain gitu ya. Ya monggo, selama alasan itu tidak membebani Mbak M untuk ke depannya. Tapi ketika alasan ini malah menjadi momok, aduh aku bohong sekali. Nanti kalau misalnya ditanya yang lain, akan ada kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama gitu. Nah, itu yang jadi masalah lagi gitu kan ke depannya nantinya. Jadi, sebisa mungkin memang kalau misalnya Mbak M emang menolak secara halus, udah, yaudah gitu. Karena kalau kita menaruh ekspektasi ke cowoknya, yang tadi jadinya kecewa. Karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain agar sesuai harapan kita gitu. Kecuali kita avatar. Mengendali tanah. Sailor Moon juga. Ada lagi nggak? Nah, itu dari sudut pandang cowok ya? Oke, dari sudut pandang cowok. Berarti cowok tuh juga harus pengertian. Kalau misalkan ceweknya nggak mengungkapkan yang sebenarnya tuh, yaudah gitu. Mungkin untuk hal-hal seperti ini tuh memang butuh saling pengertian kali ya, Mbak ya? Iya, betul. Nggak bisa kayak, ayo dong Mbak, jawab please. Jawab nggak bisa. Kayak gitu. Ya, itu sedih. Apa? Tadi kan disampaikan, Mbak, mungkin hanya kepo saja. Lalu bisa tahu orang ketika nanya. Ini benar-benar yang tahu, benar-benar ketuli, misalkan kepo-nya, iya. Membedakannya. Biasanya di tingkat empatinya ya. Simpati empatinya. Kalau memang kepo itu yaudah, misalnya sejatuh apapun kita, yang kita rasakan itu berat, yang nanya biasa aja gitu, yaudah berarti dia hanya kepo. Dan jadi bahan gitu kan untuk FGD dengan teman-temannya. Forum Group Discussion, based on true story, berarti nggak kibah dong. Iya, kan bahasa halusnya sekarang kata kaum milenial. Generasi yang sekarang gitu kan. FGD kan. Tapi ketika, oh dia, dia diceritain nih, kemudian ada empatinya langsung masuk gitu ya, dengan yang dialami oleh orang lain itu, wah dia ternyata berat ya di situ gitu. Yang mungkin belum tentu menurutku berat, tapi ternyata menurut dia berat. Oke, aku akan ada untuk dia dan membantu dia bangkit. Atau misalnya kalau dia belum mau cerita sekarang, ya nggak apa-apa lah nanti. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku ada gitu kan. Jadi lebih ke situ tingkat empatinya yang dilihat. Oke, berarti trust-nya itu dibangunnya lumayan lama ya. Iya, betul. Membentuk trust-nya. Kan jarang juga orang ketemu langsung trust. Iya, betul. Betul sih, betul, betul, betul. Ya, kalau yang fenomena di sosmed ketemu, terus pacaran, terus habis itu putus gimana dibohongi atau apa itu kan. Itu juga sebenarnya trust yang muncul itu mungkin karena nyaman ngobrol aja gitu. Tapi kalau untuk trust yang benar-benar trust, trust yang sebenarnya itu sebenarnya belum gitu. Karena itu kan dibangun dari kebiasaan juga, komunikasi gitu kan. Dari kenyamanannya itu seperti apa gitu. Dan kita tahu nih kelebihan kekurangan masing-masing dan bagaimana untuk menyikapinya gitu. Seperti itu dari sisi cowok. Cowok yang tertolak, ci. Pengalaman nih. Pengalaman ya? Jangan-jangan yang nulis, ding. Kayaknya iya deh. Enggak, deng Mbak M kok. Ini kamuflase jenis kelamin aja. Mas M. Mas M. Enggak lah. Mas M. Mas Muhammad. Yang kan Muhammad. Itu ada Mas Musleh. Mas Musleh itu. Ya itu tadi berarti malah dari dua sisi ya kita bahasnya. Betul. Dari sisi temen cewek dan juga temen cowok gitu yang ditolak gitu tadi. Oke. Jadi tetap lagi kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan gitu. Dan untuk mengharapkan orang lain menuruti atau merespon ekspektasi kita itu kurang-kurangin lah ya. Karena ya kalau misalnya enggak gitu kita akan kecewa terus gitu. Kita enggak bisa mengharapkan orang lain kan menuruti semuanya yang ada di diri kita. Betul, 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 betul. Tapi kita juga harus mengerti orang lain. Susah ya dari kita? Enggak, 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 enggak. Ini kali ya. Tabur tuai. Siapa yang menanam. Dia yang menuai. Kalau memang kita mau. Misalnya ini kan kita sebenarnya enggak tahu ya ini masalah bullyingnya itu seperti apa. Kalau memang si mas-masnya tadi itu dulunya enggak membuli, mungkin sekarang dia akan menuai untuk diterima oleh Mbak Em. Benar, benar. Nah ini saya mau tanya tadi nih, jalan-jalan yang ditolak ini pelaku bullyingnya atau enggak gitu kan. Atau dia mukul rata pokoknya semua teman sekolah aku aku enggak mau. Mau dia bully-bully aku atau enggak pokoknya aku enggak mau. Atau memang dia mengeneralkan kan jadinya satu sekolahan itu membuli dia kan gitu. Iya, betul. Kalau memang dia menjaga jarak ke semuanya gitu kan. Betul. Iya, benar. Ini kurang. Gimana Mbak Em? Mbak Em. Bagaimana Mbak Em? Atau ada judirnya? Jubir Mbak Em. Atau mungkin ini dari SMA lain. Dari SMA lain aja. Itu aja? Itu. Kalau dari SMA lain, harusnya dia enggak semenjaga jarak dan merasa setidak aman itu dengan teman-teman sekolahnya. Karena dari sekolahan lain kan belum tentu teman sekelasnya dia seperti itu. Teman seangkatannya dia seperti itu gitu kan. Belum tentu juga gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Oke Mbak Em. Ada tambahan lagi mungkin Mbak Em dah? Udah cukup. Cukup ya? Intinya buat Mbak Em. Mbak Em. Sebenarnya pertanyaannya ini cuma satu, tapi bisa dari berbagai sudut pandang gitu ya. Benar, benar, benar. Karena ini ceritanya juga sedikit ngambang ya. Agak, agak. Iya, dia menyadari kok. Kalau maaf ya Mbak mbulat. Iya. Dimaafkan. Iya, dimaafkan ya Mbak Em. Dimaafkan, dimaafkan. Mohon maaf lahir batin. Belum. Oke, jadi buat Mbak Em itu tadi, sedikit saran dari Mbak Endah, intinya kendalikan apa yang bisa Mbak Em kendalikan. Kalau itu sekiranya diluarkan dari Mbak Em, ya sudah, lepaskan. Hempaskan gitu kan, kata Syahrini. Hempaskan. Oke, luar biasa. Barangkali buat teman-teman di luar sana yang punya kisah mirip sama Mbak Em, bisa diterapkan juga tadi nasihat-nasihat dari Mbak Endah, masukan-masukan dari Mbak Endah gitu. Itu juga bisa membuat pikiran kita tuh menjadi lebih santai gitu loh guys. Jadi gak banyak pikiran gitu loh. Iya, gak menuruti semua tuntutan orang lain gitu kan. Jadi kita bisa awet mudah. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya unek-unek atau punya cerita dan pengen cerita, ditanggapi langsung oleh Mbak Endah, bisa langsung dikirim ke bawah sini. Bawah sini. Oh iya, ntar keluar. Oke, bagus. Ya, dan tulisannya disitu. Dan kita akan menanggapi sebisa mungkin ya Mbak Endah ya, tapi kita akan tetap mengusahakan menanggapi dengan yang terbaik. Yang terbaik. Kalau misalnya belum puas dengan jawabannya, boleh banget nanti capri gitu ya. Bisa langsung jabri Mbak Endah. Oke. Bener. Atau mau konsul langsung ketemu sama Mbak Endah juga bisa nanti atur jadwal dengan Mbak Endah. Gitu ya Mbak ya. Siap. Oke. Jadi mungkin kita akan sambung ke minggu depan ya Mbak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan insya Allah dengan cerita yang lebih membahana. Lebih sangar pokoknya. Oke. Gitu dulu. Sampai jumpa di episode Tukar Cerita selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.